Masyarakat, beda Saya minta maaf, tapi saya sangat menyayangkan Kenapa kalian malah mereport Instagram saya Dimana jujur aja saya merasa Kedugikan Hak saya menjadi anak bangsa Dan sosial media jadi terhalang Ya tapi saya terima Kalau itu adalah rasa kekesalahan Kekesalahan kalian kepada saya Saya mohon kalian juga bisa menjadi netizen yang Lebih smart Tidak Buta dengan idola Memikirkan Suatu hal dengan positif Karena yang saya lakukan, maaf Tidak merugikan kalian sama sekali Kenapa kalian merugikan saya Dan bukan saya juga yang merugikan Masih ada orang-orang di belakang saya Orang-orang di belakang saya juga Saya harus memberikan lapangan pekerjaan Dan itu salah satu sumber Saya bisa memberikan Penghasilan itu dari situ Namun sekarang terhambat Saya takut kalau Banyak remaja yang pengen memberikan pendapat Memberikan suatu hal yang positif Malah dihalang-halangi Malah saya takut Ada remaja yang Malah sengaja merusak generasi bangsa Dengan bicara Kasar Bicara kotor Ataupun yang lain malah disanjung Dan tidak di-report Ayolah kita menjadi netizen Yang tahu Mana sisi sosial media Mana sisi kehidupannya Kita harus tahu jalur abu-abunya Untuk membedakan Di saat mana kita harus bersikap Sosial media Di saat mana kita harus bersikap Ini merah Terima kasih Jujur saya tidak merasa dilendek Jadi saya sikapi dengan baik Karena memang mungkin ya Edukasi itu bisa menjadikan sebuah Penambahan kewawasan Orang yang gak tahu jadi tahu Orang yang tahu jadi Mengerti Orang yang mengerti jadi Memutuskan untuk bersikap lebih baik Itu tujuan edukasi Ketika memang edukasi ini Diterima dengan baik Ingat Kita bisa menyikapnya dengan baik Seperti yang lain Ada usaha untuk membalikin Akun itu Of course Jadi saya berusaha Mengikuti step yang Di social media Yang diinduksikan sama Instagram Tapi Katanya Yang bisa ambil tindakan adalah Instagram region terdekat itu Singapura atau dari Amerika langsung Katanya ya Maaf kalau salah koreksi